Saya ingin bercerita sedikit berbagi pengalaman masa kecil saya Sampai hari ini saya ada di sini Saya lahir di Sulawesi Selatan di sebuah kota kecil di Kabupaten Tanah Toraja Tepatnya di Kota Makale namanya Saya lahir SD, SMP sampai SMA di sini Masa kecil, remaja ada di situ Nakalnya anak kecil, nakalnya remaja Saya habiskan di situ Kalau ada orang Toraja yang nonton Kanal Youtube saya HTA Channel Ayo kita berbahasa Toraja Terima kasih telah menonton! 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 Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Henrik Tangkialo Teman-teman Hari ini saya lagi satai menjelang akhir tahun Ya ini sudah banyak yang mulai liburan Termasuk juga anak saya, istri saya sudah liburan Sehingga hari ini saya benar-benar sendirian di rumah Oke, mungkin nanti saya akan nyusul sih Ke tempatan saya lagi kuliah di luar Tapi masih ada kegiatan di kantor Jadi mungkin minggu depan baru saya akan menyusul Ya merayakan Natal bersama dengan keluarga Bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak saya Tapi saya ingin bercerita sedikit berbagi pengalaman masa kecil saya Ya sampai hari ini saya ada di sini Ya saya lahir di Sulawesi Selatan di sebuah kota kecil di kabupaten Tanatoraja Tepatnya di Kota Makale namanya Saya lahir SD, SMP sampai SMA di situ Ya masa kecil, remaja ada di situ Nakalnya anak kecil, nakalnya remaja saya habiskan di situ Ya sehingga lulus SMA Saya di deportasi ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah saya Jadi untuk bahasa daerah saya FHC Saya FHC bahasa Teraja Kalau ada orang Teraja yang nonton Kanal Youtube saya HTA Channel Ayo kita berbahasa Teraja Oke teman-teman singkat cerita Saya di Jakarta mulai kuliah tahun 94 Ya kemudian selesai kuliah Tapi agak unik nih teman-teman Kuliah saya, pendidikan saya sangat berbeda jauh dengan pekerjaan yang saya tekuni saat ini Saya kuliah di Sekolah Penerbang Ceruk Lulus tahun 97 Ya pada saat itu lagi Krismon Sehingga ketika kami lulus Satu angkatan itu masih sangat susah untuk cari kerjaan Tetapi puji Tuhan Alhamdulillah Gak beberapa lama, beberapa waktu Satu atau dua tahun Saya keterima di salah satu perusahaan penerbangan charter Di bumi Kalimantan Tetapi lagi-lagi ternyata saya gak betah Ya disana saya melarikan diri Pulang ke Jakarta Sehingga saya berkarir Mulai usaha Ya ada usaha kecil-kecilan Sampai pada akhirnya Saya memutuskan Untuk berkarir di dunia politik Dan saya bergabung dengan salah satu partai politik Kebanggaan saya BDI perjuangan Sampai saat ini Ya Saya jadi Mulai dari nol nih Saya dari Pengurus kejamatan Di Depok Yang awalnya hanya iseng-iseng Kemudian Diajak oleh teman Masuk jadi ketua kejamatan pada saat itu Ulang lebih 15 tahun yang lalu Saya ikuti proses itu Saya belajar Ya bagaimana memahami karakter orang-orang politik Kemudian Gak lama kemudian Di tahun 2010 Saya Terpilih menjadi ketua Jabar mempilih perjuangan Kota Depok Saya jadi Kader Militan Dan Perjalanannya cukup panjang Ya saya Aktif Saya fokus Totally di Dunia politik Ya di BDI perjuangan Saya mengabdikan diri Bekerja Tulus ikhlas Nah itu Kujinya Sehingga Ketika saya Di tahun 2014 Saya mencalonkan diri Menjadi salah satu Calon anggota legislatif Di kota Depok Ya dan puji Tuhan Saya dipercaya oleh partai Dan oleh masyarakat Dan luar biasa lagi Ya ini Saya gak nyangka Betul-betul ini Berkah buat saya Karunia buat saya Saya langsung menjadi Ketua DPRD pada saat ini 2014 Sampai 2019 5 tahun Ya saya Sebagai ketua DPRD Kemudian di 2019 Saya Dipercaya lagi oleh partai Untuk maju sebagai calon Anggota legislatif Dan puji Tuhan Saya masih terpilih Dan saya Tetap dipercaya Sebagai pimpinan DPRD Sebagai wakil Ketua DPRD Sekarang Ya Sampai 2024 Nanti Yang ingin saya sampaikan Adalah bahwa Ternyata Disiplin ilmu Kita ketika kita kuliah Tidak selamanya Harus sama dengan Pekerjaan kita Pada akhirnya Lagi-lagi ini Bicara patient Ya maka Satu pelajaran yang Saya Dapatkan selama ini Bahwa Kita gak boleh kaku Ya Kita Harus meningkatkan Mengembangkan Social life kita Ya bagaimana kita Berinteraksi dengan Teman-teman Dengan Orang lain Sehingga dari situlah Kita banyak Pengalaman-pengalaman Yang nanti tentunya Kita bisa gunakan Dalam kehidupan Kita yang Keras Ya kehidupan Yang penuh tantangan Tetapi apapun itu Kita tetap Harus jadi Pemenang Betul gak Ya Bekerja Dulus ikhlas Segenap Dengan Kemampuan kita Tapi jangan lupa Doa Menurut agama Dan Keyakinan kita Masing-masing kita Serahkan semua Kepada yang Maha kuasa Begitu Teman-teman Dan Di 2024 Nanti Mudah-mudahan Kita semua Diberikan kesehatan Saya juga Masih bisa Mengabdi Untuk masyarakat Bekerja untuk masyarakat Melalui BDI Perjuangan Dan Masih dipercaya Oleh Warga masyarakat Di daerah Pemilihan saya Saya tetap Ada di Kota Depok Jadi saya Tidak akan Kemana-mana Gitu Teman-teman Ya sekilas Apa yang bisa Saya cerita Kepada teman-teman Semuanya Oke dan Saya lagi siap-siap Untuk menyusul Keluarga saya Istri saya Anak saya Di luar yang lagi kuliah Saya akan merayakan Natal Bersama-sama dengan mereka Di sana Ya saya juga sudah Ijin ke kantor Saya sudah izin ke Partai saya Ya dan saya diizinkan Ya untuk Bertemu dengan keluarga Karena memang Saatnya kita Merayakan Hari Raya Bersama-sama dengan Keluarga Bersama-sama dengan Orang-orang yang kita Cintai Selamat Natal Selamat Tahun Baru Bagi kita semuanya Dan Selamat Merayakan Natal Bagi Saudara-saudaraku Yang merayakannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!